Intro Ruang perinatologi merupakan salah satu ruangan yang terdapat di RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojok Ruang perinatologi diperuntukkan dalam pemberian perawatan bayi baru lahir sampai usia 28 hari yang memerlukan penanganan khusus terutama bayi dengan resiko tinggi Sesuai dengan Udang-Udang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis tertentu Adanya faktor protektif dan nutrien yang sesuai dalam ASI menjamin status kisi bayi sehingga kesakitan dan kematian anak menurun Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi, misalnya diare, otitis media, dan infeksi saluran pernafasan akut bagian bahwa Karena pentingnya manfaat ASI tersebut, maka sebisa mungkin pada bayi yang baru lahir, terlebih dengan kegawat darah rutan tertentu, seharusnya mendapatkan ASI sebagai asupan nutrisi yang paling sesuai sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih kepada para bayi Bagi sebagian besar ibu, cara paling mudah untuk memberikan ASI adalah dengan menetekkan secara langsung kepada payudara Namun, pada beberapa keadaan tertentu di ruang perinatologi, pemberian ASI secara langsung sulit dilakukan Sehingga ASI diberikan pada bayi dalam bentuk ASI perah Berdasarkan pada hal tersebut, ruang perinatologi menyediakan ruang perah ASI atau pojok laktasi sebagai dukungan kepada ibu dan keluarga dalam memberikan ASI secara tidak langsung kepada bayi yang dirawat di ruang perinatologi Pojok laktasi dilengkapi dengan wastafel untuk mencuci tangan dan membersihkan peralatan seperti botol atau pompa ASI Selain itu, juga terdapat peralatan untuk mendukung penyimpanan dan pemerahan ASI seperti lemari pendingin, meja tulis, kursi, alat cuci botol, tempat sampah, dan tisu Di pojok laktasi ruang perinatologi juga tersedia beberapa media pendidikan kesehatan dalam bentuk poster Yang bisa digunakan oleh ibu atau keluarga dalam memperoleh pendidikan kesehatan mengenai manajemen laktasi Untuk menjaga kualitas ASI perah agar bayi mendapatkan manfaat ASI secara optimal, maka diperlukan pengelolaan ASI perah yang benar Berikut, tata cara pengelolaan ASI perah di pojok laktasi ruang perinatologi Hal pertama yang Anda lakukan adalah melakukan cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir Cuci tangan membersihkan tangan dari kuman dan bakteri sehingga tangan aman digunakan untuk memulai aktivitas pengelolaan ASI perah Langkah kedua adalah menyiapkan wadah penyimpanan ASI perah Anda bisa menggunakan botol kaca atau kantong klasik khusus ASI yang steril Selanjutnya, lakukan proses memerah ASI Anda bisa menggunakan jari tangan atau alat pompa ASI manual maupun elektrik Setelah itu, masukkan ASI perah ke dalam wadah penyimpanan sampai maksimal 3 per 4 wadah Jangan mengisi wadah terlalu penuh untuk menghindari terjadinya kebocoran wadah atau terlepasnya tutup botol Kemudian, tuliskan pada label ASI yang berisi nomor ekamedis, nama, tanggal dan jam memerah ASI Lalu, tempelkan pada botol ASI perah Selanjutnya, simpan ASI perah dalam kulkas dengan urutan ASI yang baru diperah berada di belakang ASI yang sebelumnya diperah Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ASI perah adalah Yang pertama, jangan menggunakan botol dot bayi dalam menyimpan ASI perah di lemari pendingin Hal ini dikarenakan botol dot bayi tidak memiliki tutup yang rapat sehingga memungkinkan bakteri masuk ke dalam ASI perah Yang kedua, jangan menyimpan ASI perah pada pintu kulkas karena pintu kulkas memiliki suku yang tidak stabil sehingga akan mempengaruhi kualitas ASI perah Yang ketiga, jangan menyimpan ASI perah bersama makanan di dalam kulkas karena ASI perah akan bersifat egar dan mudah basi Yang kedua, jangan menyimpan ASI perahami untuk mengikuti bahkan ASI perahiri dari atas tampar Yang kedua, jangan menyimpan ASI perahirkan makanan di dalam masalah sahib Terima kasih.